Pemirsa intensitas ujian yang tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia menyebabkan banjir. Sejumlah wilayah tersebut masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Seperti halnya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dan juga di Kabupaten Tebojambi. 3.600 lebih rumah warga yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Tebojambi terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir ini diakibatkan meluapnya sungai Batanghari dan ditambah tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Tebojambi. Pihak kepolisian berusaha mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Namun sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta bendanya. Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 2 kecamatan. Banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan dalam sepekan serta meluapnya sungai Landak sejak 3 hari lalu ini, terus meluas hingga ke jalan protokol, pasar, dan terminal antar kota di Kabupaten setempat. Curah hujan tinggi pun mengakibatkan sejumlah tanggul sungai di Batubara, Sumatera Utara rusak tergerus derasnya arus air. Salah satu titik rusakan di sungai Dalu-Dalu di kecamatan Air Putih Batubara. Tanggul longsor sepanjang 3 meter dan nyaris jebol, padahal tanggul tersebut baru beberapa bulan lalu selesai diperbaiki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.